Halo bro welcome back to my channel Oke Bro kali ini gua main pakai flash lagi nih Hai nah kali ini gua ditemani sama si Om Korewa bro jadi kita akan duetkan si plus sama si si Ice nih bro tip Om Weapon 2 ada nasi Om Korewa ini pemain duel-duel battle bro kalau kalian yang sering main di duel mungkin udah kenal kalian dengan si Om Core ini makanya eh betulnya dia kalau dalam satu season tuh banyak banget bro bisa sampai 1000 kali mungkin bro ini dapet map-nya map-nya map Thor lagi bro Untung enggak ada yang pelurunya banyak Bro disini karena gua berdua ini pelurinya cuman satu-satu Bro enggak apa di untungnya juga mereka juga sama pelurinya cuma satu Bro kalau banyak masakit banget disini Hai map-nya adu maduka Bro disini waduh dia pakai bom lagi Kakit Bro nah ini kalau kalau mahan kalau ada gajah begini nih Bro yang diajar kita dulu gajahnya gajahnya dicuekin apalagi gajahnya si Om Kore pake pake kucing Bro pasti bakal belakangan dia di killnya dapet datu Bro dua apa eh double hitnya Bro nah ini nanti gua gua hajar si ininya aja dah gua hajar si siapa gua hajar si Gajah si Om Kore ajar si si itunya aja ngegali si kuyanya Bro biar tipis jadi nanti ke pas Blank gua turun gua udah bisa gali Bro waduh widih sip karat Bro untuk agak mati gua Hai dari nambah apa 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 nambahin defense Bro kalau gua nggak pakai si Clancy mungkin gua udah mati Hai karena tadi HP gua paling dikit jadi defense gua otomatis ditambahin Bro tambahin 14% jadi lumayan agak badak kalau HP udah sekarang gini Bro tipis deh Bro tuh si kuya daratannya nah nanti tinggal gua gali dah pakai si Blank kalau udah kayak gitu gitu Bro Bro nanti Blank gua turun deket deket lobang tuh udah ada udah 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 disiapin sama mereka Bro Hai nah ini kajahnya dia juga mesti dicicil dikit-dikit Bro Aduh ganti sasaran mereka Bro Hai nah ini gua cicil dikit-dikit dah gajahnya dah kalau tanahnya udah hancur-hancuran gini agak sulit juga bro pakai flash sip harus pakai weapon satu weapon satunya eh enggak terlalu gede di mesin Bro kita itu cuma 190 ini aja Om tetap hajar sini dah si gajah dah kita kita cicil dah nanti si siapa eh si kuya tinggal gua cemplungin aja dah Waduh si Om Korn yang diajak Bro sip karena dia pakai bom gitu nggak mungkin ngehajar gua sia-sia banget kalau ngehajar gua pakai bom orang HP gua tinggal segitu udah pasti dia ngehajar si gajah Bro tapi untungnya aja nggak kena tuh kalau kena bisa bisa sekaret dia Aduh kodok lagi dia gini sip mantap dapet satu bro gua hilnya Bro lumayan dah Hai tapi tetap mati sih kayaknya gua kalau dihajar sekali soalnya banyak-banyak laser Bro di sini Hai tapi nggak papalah nanti gua tinggal hajar si kuya aja kalau gua mati Bro tinggal gua gali datu si kuya Bro wihihi sip mantap selalu bro flash gua kayak gini Bro kalau dihajar tuh pasti sampai hitam gini belum mati lumayan bisa bisa apa bisa untung satu turn Bro ngebuang turn nya mereka sekali jadinya sip tinggal getral dikit dah Hai nah ini mau mau eh mereka pasti ntar kill gua Bro eh tapi enggak sih si kuya harusnya aja sih si Om Korn dulu Bro tadi kalau nggak ajar si gajah waduh waduh sekarat tuh bro langsung gajahnya Bro karena dia nggak mungkin gua kill gua karena turn gua kan masih setelah si Om Korewa Bro pasti ntar gua di killnya oleh si gajah tapi nggak papalah ini tinggal sih di toel sedikit sama si si Om Korn juga mati sih arusnya nanti gajahnya biarinin dah gajahnya udah sekarat juga sip SS nya nyala tuh Bro waduh nggak pas Om sama-sama sama-sama hitam Bro si kuya sama gua HPnya udah sekarat semua ini berempatan-empatan ini waduh dia gajahnya kayaknya HP ini nya nyala lagi Bro SS nya nih ngekill gua SS nya nyala dia tuh kan waduh mati lagi guanya nah ini gua di sini udah pasti Bro di lubang kalau main pakai blank mah harus sembunyi nah ini gua kill dulu dah si si kuehnya Bro oke Om santui aja dah ini juga masih ada kemungkinan menang kok tenang aja Bro ngeroken lagi nih untung gua headroken Bro jadi lumayan tuh difensi nya berkurang Bro nah ini ntar si Om Korn tinggal hajar si gajahnya aja Bro kalau nggak bahasa bisa di SS gua tapi agak sulit sih nge SS gua dia Bro waduh malah gua yang diajar Bro ini sip malah makin susah nah ini aja Bro si ini Om si si rokennya aja dah untung nggak di nggak di kill tuh si gajahnya Bro biarin aja dah si si gajah lawan biarin aja Bro dia tadi nanti tinggal paling di kill oleh si Om Korn diajar oleh si gajah Bro SS nya gajah sama-sama diajar SS nya gajah biarin dah nanti kan tinggal gua wih sip mantap nah nanti gua kejar SS ngajar si roken SS gua nyala nih Bro sip tau nadonya hilang lagi Bro nah ini si tinggal gua hajar sekali si roken SS gua nyala Bro nah nanti kan kalo si Om Korn mati tinggal di hit sekali juga si gajah juga mati tuh Bro ini tetep gua yang diajar Bro bentuk nggak nyemplung tapi emang posisi gua sulit kayak gitu jauh lah kalo gajah itu bisa kenain gua tadi Bro pasti bakal nyangkut di atasnya nggak bakal nyemplung juga sih nah ini tinggal gua hit sekali SS gua nyala Bro sip tap nah tinggal si Om Korn ngehajar si gajah ntar gua tinggal SS si roken mau mati Bro udah ini kita menang wadih detail ya lagi Bro ini dah Om Barti ngajar si si ini siapa si Om Korn ngajar si rokennya aja Bro karena eh blank gua nggak bisa open shield nah betul Om ngajar si itu dah pake pake ini dah pake awan dah karena eh blank gua nggak bisa open shield yang bisa open shield tuh si Om Korn Bro dia ada padnya tuh bisa open shield tuh sip mati dah Bro nah ini udah udah unggul lah Bro siapapun yang mati di kill SS ya tetep tetep menang Bro gua walaupun gua yang dihajar SS mati ya gua tetep menang nanti gua tinggal eh turun deket gajahnya aja si Raygun gua Bro begitu pun kalo si Om Korn yang dihajar pake SS ya tetep menang juga ya tinggal gua SS ntar tinggal dia pilih aja nah berarti dia milih mati dihajar SS nya blank Bro bukan dihajar oleh si Raygun nah ini tinggal gua SS aja dah sip mantap good game Bro oke Bro kita ke next battle dah nah kali ini gua ditemani sama si Om Recaki nih Bro jadi gua akan coba duetin si si Ples ini dengan si Poton Bro nah ini cuma dapet map nya kayak begini lagi agak buset malah gua yang dihajar duluan Bro nah ini map kayak gini agak sulit Bro sebenernya kalo main pake Ples agak tipis dia map nya sulit cari sudutnya kalo pake weapon 1 mungkin masih oke lah tapi kalo weapon 2 nya itu yang sulit Bro sip untung daratan tengah nya masih tebel Bro nah udah ada tornado tuh Bro waduh roken lagi dia roken sama gajah nah ini udah ada tornado nih Bro map ini selalu ada tornado di tengah jadi lumayan dah si tapi kalsidonnya agak agak repot Bro disini kalo udah ada tornado gini berantakan dia pelurunya masih kenda Bro dia tapi satu pelurunya tadi tuh nyasar Bro mungkin kalo kena semua lumayan sakit tuh tadi nah ini si Om Rejaki ngajar mana nih Bro widi sip mantap memang memang jago Bro dia fotonnya dari dulu memang tanknya itu itu aja dia mainnya Bro udah jago banget jadinya fotonnya jadi dari mana aja lumayan bisa ngehit dia udah ga bingung kalo yang yang ga biasa pake foton kan bingung Bro waduh dia yang dihajar Bro gantian nah ini gua ajar burungnya bro ah susah lagi tornado nya bikin ribet gua juga nah ini masih dapet nih kayak gitu tadi Bro gua dual gak ah ga mati dia Bro sekarat doang nah jadi kalo misalnya gua dihajar Bro nanti gua bisa dibantu heal sama si Yunin nah ga si Om Rejaki yang dihajar Bro ternyata masih waduh lumayan tuh Bro tiga peluru kena terus dia tadi nah ini tinggal ga nyampe kayaknya si si foton kalo ga ajar si kalsidon sih ga nyampe ya Bro kayaknya ya kejauhan ya 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 paling yang diajar si burung Bro roken dia abis ini dah kita mesti gebukin si rokennya Bro abis ini waduh malah nyangkut di tengah lagi jadi jadi ke heal itunya juga ya Bro salah aja gua sih tadi gua ga ga terlalu bukannya apa damage nya ga terlalu gede ya tadi ya kalo damage gua gede mati tuh Bro hantui Om ini kita kita ini aja dah ntar gua tinggal kill aja dah si waduh malah si fotonya dulu kalo yang ke kill nah itu bahaya Bro makanya tadi gua pengen kill si siapa si si burung karena ini karena ada tornado terus dia main shoot nya super sky shoot dan sky shoot ya cepet dapet SS nya waduh ga pas lagi gua sih ya bener deh tapi ga apa-apa lah itu tinggal si Om Rechaki dah yang kill tuh si burung Bro nah ini tinggal nah sip ngejar SS juga tuh Bro si Om Rechaki sip karena ini mereka si 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 Calcidon udah nyala udah gitu lawan satunya Rocken Bro ya paling disini ya ngandalin kumbangnya si Om Rechaki sih Bro kita ceburin aja nanti pake SS kalo ngejar damage agak sulit nih sekarang Bro karena HP nya mereka lumayan tebal-tebal Bro udah gitu si siapa si Calcidon udah nyala lagi SS nya nah ini si Rocken juga cepet Bro bakal ngejar SS nya dia super sky shoot aku ada tonal roll shoot mungkin dua kali hit juga SS nya nyala buset di dua lagi Bro sip belum mati Bro untung gua gua cicilin hajar si Rocken dah Bro sip karena gua kalo ngehajar si Calcidon udah agak sulit Bro tanahnya begitu Bro gua harus ngehit pake weapon 1 ga ga ada damage nya damage nya kecil lebih gede weapon 2 nya si Flash Bro nah nanti itu biar biar waduh di A2 lagi di SS nya Bro sip untung ga kena Bro dual SS cuma damage nya 36 nah ini mesti TL ya Bro untung ga ada TL ya disini kalo ga tuh kumpang bisa nyebur ke bawah Bro nah ditempel nih Bro sip di Calcidon kalo udah ditempel gitu ribet Bro pake weapon nya kalo dia mau pake weapon 1 bakalan kena Rocken Bro dan kalo pake weapon 2 sama SS nya juga agak sulit kalo jarak terlalu deket gini apalagi dia posisinya diatas bisa bisa kena Bro dia bisa kena weapon dia sendiri nah ini gua mati tinggal gua gali dah si Blank nya Bro pake eh si Blank si Rocken nya Bro pake Blank gua ntar sip ini untung belum mati Bro gua telek kesini dulu dah gua tempelin si Rocken nya Bro nah si bingung nih ke Shieldon nya Bro dia mau nyerang apa mau tele nah kayaknya sih dia mau ngehit Bro dia ngehit Bro dia ngehit Bro dia karena dia pake pad yang bisa drakeshield Bro siit untung gak kena Bro malah kena dia sendiri agak ribet dah pokoknya kalo pake Chalcedon terlalu deket gitu Bro waduh gak nyemplung gak nyemplung tuh Chalcedon Bro nah tapi ini udah udah susah si Rocken Bro gak mungkin gak hajar si itu gua heading di kill kalo gak hajar si Kumbang yang bakalan mati Bro si kasih dot nya nah ini gua disini dah gua ceburin dah Bro nanti tinggal di tinggal digali sama SS nya si Om Rechaki aja Bro nyemplung di arusnya sip tipis bro tinggal di SSI Kumbang dah itu nyebur Bro dihajar pake weapon 1 Bro gua nah mantap dah ini waduh triko Bro dia ada kemungkinan gua bisa dicemplungin juga nih Bro waduh gak kena Bro gak kesedot tuh si Rocken waduh kacau nih Bro di SS Bro di Kumbang dia masih unggul 1 tank sih kalaupun dihajar kalsidot nya mati ya masih tetep buset sip untung dia gak nembak tinggi tuh Bro kalo Rocken gitu sebaiknya langsung nembak tinggi aja cuek aja Bro kalo nembak terlalu rendah kayak begitu alah error juga gua Bro sama Bro gak nyemplung lagi tuh Rocken tadi gua pake weapon 2 aja ya kepedean Bro gua bakal nyeburin gatunya dimana kagak nyemplung ini sip mantap Bro padahal dibantuin sama dia selain skill tank dan avatar hoki itu perlu Bro dalam bermain sip mantap oke Bro mungkin sampai sini dulu ya video gua kali ini thank you ya Bro bye также bye i ai sub indo by broth3rmax